Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan kembali. Sebelum kita lebih lanjut membahas firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon khufmi yang kudus menyucikan hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Bagi hambami menyampaikan, mohon kau rapi juga supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan kuasa dan juga dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak-Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan topik tentang providencia alam. Topik ini merupakan topik yang sangat penting tetapi jarang dikupas. Nah, karena itu maka pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama mengupas topik ini. Mengapa saya katakan topik ini merupakan topik yang sangat penting? Karena sesungguhnya, kalau kita mau melihat hidup kita, hidup kita sebenarnya saat ini merupakan objek dari providencia alam. Kita hidup di dalam konteks dari providencia alam. Nah, seluruh kehidupan dalam dunia ini, seluruh ciptaan ini tidak akan dapat ada dan juga bahkan tidak akan dapat berjalan dan bergerak sampai pada hari ini jika misalnya tidak ada providencia alam. Providencia alam lah yang telah menjamin seluruh ciptaan ini dapat tetap memiliki keberadaan sampai saat ini. Bahkan kita sebagai manusia tidak akan mungkin berkehendak dan juga bertindak tanpa adanya providencia alam. Nah, providencia alam ini merupakan suatu fondasi kebolehjadian bagi segala sesuatu, sekaligus juga pengajaran tentang providencia alam di Alkitab ini menegaskan keterlibatan Allah yang aktif di dalam segala sesuatu yang diciptakan. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang menciptakan dan kemudian setelah itu meninggalkan ciptaannya. Seperti yang dipahami di dalam pandangan deisme. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang terlibat secara aktif, secara spesifik, dan juga secara efektif di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh dia. Nah, itulah sebabnya maka sebagai orang Kristen kita perlu memahami tentang cara kerja alam di dalam providencianya. Bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang cara kerja alam di dalam providencia. Nah, makanya pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama topik ini. Pertama-tama kita akan merenungkan bersama tentang bagaimana seharusnya kita mendefinisikan providencia. Kemudian setelah itu, apa yang Alkitab katakan tentang providencia. Dan yang ketiga, bagaimana providencia itu diimplementasikan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, mengenai definisi dari providencia, saya akan menggunakan definisi yang dikebukakan oleh Hegelberg Katekism dan juga oleh Sakarias Ursinus dalam komentarinya terhadap Hegelberg Katekism. Nah, di dalam Hegelberg Katekism dikatakan bahwa providencia itu adalah kuasa atau power Allah yang maha kuat, maha hadir, yang melaluinya ia seperti menggunakan tangannya sendiri, menopang atau uphold, dan memimpin atau govern langit dan bumi, dan seluruh ciptaan. Sehingga baik tumbuh-tumbuhan dan rumput, musim hujan dan kekeringan, tahun-tahun yang subur dan tandus, makanan dan minuman, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, ya, segala sesuatu tidak terjadi oleh karena kebetulan, melainkan oleh karena tangan kebapaannya. Itu yang dikatakan oleh Hegelberg Katekism tentang providencia. Kemudian mengomentari Hegelberg Katekism ini, Ursinus kemudian memberikan definisi tentang providencia. Ursinus memberikan definisi sebagai berikut. Providencia adalah permufakatan atau kaunsel dari Allah yang kekal, bebas, tidak berubah, bijaksana, adil, dan baik. Yang sesuai dengan itu, ia mengefektifkan segala sesuatu yang baik dalam ciptaan. Juga mengizinkan hal-hal yang jahat terjadi, dan mengarahkan segala sesuatu, baik yang baik maupun yang jahat, untuk kemuliaannya dan keselamatan umatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita menemukan ada dua definisi tentang providencia. Pertama-tama kita melihat bahwa di dalam Hegelberg Katekism, itu providencia didefinisikan sebagai suatu kuasa. Kuasa yang maha kuat dan maha hadir. Dan Ursinus mendefinisikan providencia sebagai suatu kaunsel, atau sebagai suatu permufakatan. Nah, kalau kita mau melihat providencia sebagai suatu kaunsel, atau permufakatan, para teologi Fomsteri mengatakan sebagai konsilium Dei, atau sebagai the kaunsel of God, ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ketika Ursinus mau mengatakan bahwa providencia day, atau providencia of God, atau providencia Allah itu adalah suatu kaunsel, atau suatu permufakatan, Ursinus mau menekankan bahwa providencia itu adalah suatu hasil implementasi dari ketetapan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menetapkan untuk menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga yang menetapkan untuk melakukan, atau mengimplementasikan providencia terhadap ciptaannya. Nah, jadi dengan demikian, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa providencia itu adalah suatu permufakatan, ini mau menegaskan bahwa providencia bukan sesuatu yang terjadi dengan sembarangan. Providencia adalah hasil implementasi dari ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Dan ketetapan Allah itu ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha baik, Allah yang maha anugerah, Allah yang maha segala-galanya. Dan itulah sebabnya maka providencia ini merupakan sesuatu yang begitu penting untuk kita ketahui, karena merupakan hasil permufakatan dari Allah sendiri. Nah, kemudian ketika providencia dikatakan sebagai kuasa, dan di sini Heidelberg Katikisa mengatakan itu sebagai suatu kuasa yang maha kuat dan maha hadir, yang melaluinya Allah menopang segala sesuatu dan mengarahkan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, menopang di sini mempunyai pengertian, memelihara kelestarian atau kelangsungan dari segala sesuatu. Nah, di dalam teologi reform kita kenal bahwa penopangan atau pemeliharaan ini mencakup tiga hal. Pertama-tama, Allah menopang sehingga segala sesuatu dapat tetap memiliki keberadaan. Ini disebut sebagai menopang eksistensi dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, menopang di sini mempunyai pengertian, menopang esensi atau properti-properti yang dimiliki oleh ciptaan. Dalam hal ini ala menopang ciptaan sedemikian rupa, supaya natur dari ciptaan, sifat-sifat dari ciptaan dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika menciptakan segala sesuatu, atau ketika menciptakan ciptaan itu. Dan kemudian ketiga, penopangan di sini mempunyai pengertian, penopangan adalah pengertian kekuatan. Allah memberikan kekuatan kepada ciptaan untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi dengan demikian, ketika Heidelberg katekisah mengatakan bahwa providensi itu adalah suatu kuasa yang maha kuat dan maha hadir dari Tuhan, di sini Heidelberg katekisah mendekankan bahwa kuasa itu adalah kuasa yang menopang eksistensi, menopang esensi, dan juga menopang kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada ciptaan. Nah, tetapi Heidelberg katekisah juga menjelaskan bahwa kuasa itu adalah kuasa yang mengarahkan. Jadi kuasa yang mengarahkan, kuasa yang melaluinya Allah bekerja di dalam, melalui, dan bersama dengan ciptaan. Nah, menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi dengan demikian, ketika kita membahas tentang providensia, kita perlu mengingat bahwa kita perlu memahami bahwa providensia ini merupakan karya Allah. Dan karya Allah yang bisa kita katakan sebagai hasil permufakatan dan juga adalah kuasanya. Jadi karya Allah yang adalah kekuatan atau kuasa dan juga hasil permufakatan. Ketika mengatakan dia sebagai permufakatan atau counsel, kita memenekankan bahwa providensia itu merupakan implementasi dari ketetapan Allah dan rencana Allah. Ketika kita mengatakan providensia sebagai kekuatan, kita memahaminya sebagai kekuatan yang menopang eksistensi, esensi, dan juga kekuatan dari segala sesuatu, dan sekaligus mengarahkan sesuatu yang melalui di dalamnya Allah bekerja untuk membawa ciptaan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh dia. Ini adalah pemahaman kita tentang providensia sebagai kekuatan dan juga sebagai hasil permufakatan atau hasil pertimbangan atau rencana Allah. Nah, kemudian apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang providensia? Nah, pertama-tama saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membuka Nehemiah fasal 9 ayat 6. Nah, kita akan bersama-sama membuka Nehemiah fasal 9 ayat 6. Nah, ketika kita membuka Nehemiah fasal 9 ayat 6, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kitab Nehemiah ini ditulis oleh Nehemiah. Nah, dan pada bagian yang kita akan baca di sini adalah doa dari Ezra. Ezra ini adalah seorang ahli Torah yang diminta oleh Raja Persia untuk kembali ke Yerusalem dan menata kembali kehidupan spiritual dari bangsa Yahudi yang baru pulang dari pembuangan. Nah, di dalam kontes ini Ezra kemudian suatu waktu mengajak seluruh orang-orang yang baru keluar dari pembuangan itu untuk berdoa. Nah, di dalam doanya Ezra mengatakan demikian di ayat yang ke-6. Nehemiah seberat-6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya dan bumi dengan segala yang ada di atasnya dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Di sini Ezra mengatakan, engkau memberi hidup kepada semuanya. Nah, kata memberi hidup ini di dalam bahasa Ibran ini adalah me-hayeh. Dan di dalam bahasa Yunaninya, yang merupakan terjemahan dari Septuaginta, itu ditulis sebagai zoopoiesis. Artinya, bekerja memberi hidup. Jadi, istilah memberikan kehidupan di sini, istilah memberikan kehidupan di sini adalah suatu karya ala. Dan sangat menarik, karena Ezra ketika mengatakan memberi hidup di sini, dia menggunakan word paradigm atau paradigma kata kerja PL yang menekankan unsur intensitas dan juga menekankan unsur keaktifan. Jadi, dengan kata lain, Ezra mau mengatakan bahwa ala secara intensif, ala secara aktif, itu memberikan hidup kepada seluruh ciptaannya. Atau dengan kata lain, ala secara intensif dan juga secara aktif menopang kehidupan seluruh ciptaannya. Jadi, di sini kita menemukan teks yang jelas sekali berbicara tentang dimensi penopangan dari providencia ala. Nah, kemudian kita membaca lagi di dalam teks yang lain, yaitu di dalam Masmur fasal 119. Nah, di dalam Masmur fasal 119 ayat 90b, sampai 91, di sini tertulis demikian. Masmur 119 ayat 90b, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Ayat 91, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Nah, di dalam teks ini, Pemasmur mengatakan bahwa Allah telah menegakkan bumi sehingga dapat tetap ada sampai saat ini. Dan menurut hukum-hukumnya semuanya itu ada sekarang. Nah, penting untuk kita perhatikan, menurut hukum-hukumu di sini sebenarnya lebih baik kita terjemahkan secara umum, yaitu menurut, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai menurut atau according to thy ordinance. Nah, karena kata hukum di sini, misyafat, dalam bahasa Ibraninya, misyafat, itu sebenarnya mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar hukum. Itu lebih cenderung dipahami sebagai proses pemerintahan dari seorang raja. Nah, di mana pada masa lalu tidak terdapat perbedaan antara aspek eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nah, seorang raja memerintah, dan di dalam pemerintahannya tercakup seluruh aspek itu. Nah, itulah sebabnya maka kita bisa mengatakan bahwa bahwa menurut your ordinance atau menurut proses pemerintahanmu atau menurut tahanan pemerintahanmu semuanya itu ada sampai sekarang. Nah, di sini kembali kita menemukan teks yang jelas mengajarkan tentang providencia Allah dalam pengertian pemerintahan Allah. Jadi Allah memerintah dan mengarahkan segala sesuatu menurut hukum-hukumnya. Nah, itulah sebabnya Masmur fasal 139, ayat yang ke-19 juga. Masmur fasal 103, ayat 19, kita baca, Masmur fasal 103, ayat 19, itu mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jelas sekali di sini, Pemasmur kembali mengatakan, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi dengan demikian, kita dapat melihat di sini, Bapak-Ibu, ya, bahwa providencia Allah itu adalah suatu karya pemerintahan di mana melalui karya pemerintahan tersebut Allah menjamin keberlangsungan dari ciptaan. Jadi Allah bukan hanya menopang dalam pengertian memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaan, tetapi Allah juga menjamin keberlangsungan ciptaan melalui pemerintahannya. Nah, inilah juga yang dikemukakan oleh Heidelberg Katekism sebelumnya, bahwa providencia adalah kuasa Allah yang maha hadir dan maha kuat yang menopang dan mengarahkan. Nah, kemudian teks lain lagi yang berbicara tentang providencia Allah di sini, kita bisa melihat, yaitu di dalam Ephesus fasal 1 ayat 11. Ephesus fasal 1 ayat 11 mengatakan dengan sangat jelas di situ bahwa, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia lah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. According to the counsel of His will. Jadi di sini kembali dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Dan pekerjaan Allah di dalam segala sesuatu tersebut adalah sesuai dengan pengufakatan kehendaknya. According to the counsel of His will. Jadi Allah kita masih tetap bekerja sampai hari ini di dalam segala sesuatu, melalui segala sesuatu, untuk membawa segala sesuatu kepada tujuannya. Dan di sini dikatakan bahwa kerja Allah atau karya Allah di dalam segala sesuatu ini, Bapak Ibu, adalah sesuai dengan pertimbangan atau sesuai dengan the counsel of His will. Atau permufakatan kehendaknya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah pribadi kedua alat ritungan seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pak Yohanes Halim. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pribadi kedua alat ritunggal juga terlibat di dalam karya providencial. Kita melihat misalnya di dalam Ibrani fasal 1 ayat 3. Di sini ditulis seperti ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, kata menopang di sini sebenarnya adalah fero di dalam bahasa Yunaninya. Dan ini mempunyai tensis present. Nah, kata fero ini berarti Tuhan kita, Yesus Kristus, itu mengusung, membawa, dan memimpin seluruh ciptaan ini dan melalui firmannya yang maha kuasa menuju kepada tujuannya. Jadi di sini, pertama-tama, teks ini memenekankan karya Kristus sebagai pribadi kedua dari alat ritunggal yang adalah alat sendiri menopang seluruh ciptaan. Dan kedua, memenekankan bahwa penopangan seluruh ciptaan ini mengindikasikan bahwa penopangan itu sendiri mempunyai tujuan atau bersifat teleologis. Kristus mengusung, membawa, dan memimpin ciptaan menuju kepada tujuannya. Dan kemudian, di dalam kolose fasal 1 ayat 17, di situ juga Paulus menuliskan secara khusus, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Sebenarnya kata segala sesuatu ada di dalam dia ini tidak terlalu tepat, lebih tepat kita terjemahkan seperti dalam bahasa Inggris, everything hold together in him. Hold together di sini, consist together, ini mempunyai pengertian Bapak Ibu ya, bahwa Kristus yang menjamin keutuhan dari segala sesuatu. Karena kata hold together ini memenekankan unsur keutuhan. Jadi Kristus sebagai Allah itu menjamin keutuhan, kebermaknaan, dan keteraturan dari segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu di alam ini tidak akan menemukan keutuhannya, tidak akan menemukan keteraturannya, dan tidak akan menemukan kebermaknaannya di luar Kristus sebagai Allah yang menopang segala sesuatu. Dan merupakan pribadi kedua dari Elah Tritunggal. Jadi Alkitab tidak hanya berbicara tentang Kristus di dalam fungsi soteriologisnya, menyelamatkan manusia, menegus manusia, tetapi Alkitab juga berbicara tentang Kristus sebagai Allah. Dan sebagai Allah di sini jelas sekali bahwa Kristus menjamin keberlangsungan dari segala sesuatu. Dalam pengertian menjamin keutuhan, kebermaknaan, dan juga keteraturan dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, jelas sekali teks-teks ini mengajarkan kepada kita tentang providensia. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana providensia itu diimplementasikan. Nah, pertama-tama saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana providensia diimplementasikan di dalam tatanan alam, atau saya katakan dengan istilah natural order. Nah, kita melihat misalnya di dalam Ayub Fasal 37. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Ayub Fasal 37. Ayub Fasal 37 kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke 5 sampai 13. Ayub 37 ayat 5 sampai 13. Nah, di sini dikatakan Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada saldu ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persebunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi ini atau isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setianya. Nah Bapak Ibu kita melihat disini bahwa Elihu, salah seorang yang memberikan nasihat kepada Ayut di dalam penderitanya, itu mengatakan bahwa turunnya salju ke bumi adalah respon ketaatan kepada firman Allah. Demikian juga turunnya hujan lebat ke bumi juga merupakan respon ketaatan terhadap firman Allah. Dan kemudian dikatakan disini juga bahkan kilat yang menyambar-nyambar itu dapat menyambar-nyambar menurut pimpinan dari Tuhan. Dan kemudian kilat itu dikatakan sebagai melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu kita melihat ya bahasa yang digunakan disini mengenai natural order ini adalah bahasa yang sangat personal. Ini memunjukkan kepada kita Bapak Ibu ya bahwa ternyata dibalik setiap fenomena-fenomena alam ini Allah juga turun aktif bekerja. di dalam providensialnya. Ini merupakan salah satu pengejawantaran atau manifestasi dari providensialnya yang sangat spesifik di dalam natural order. Dan ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya alam itu bukan sesuatu yang bekerja secara mekanis mata-mata. Dibalik yang mekanis itu ternyata terdapat Allah. Allah yang mengerjakan apa yang dikerendakinya melalui alam. Jadi dibalik fenomena-fenomena alam yang mekanistis itu yang diatur dengan hukum-hukum alam ternyata ada kausa prima. Dan kausa prima ini bekerja melalui natural order sebagai instrumennya. Nah karena itu maka kita sebagai seorang saintis Kristen Bapak Ibu ya dan juga sebagai inginir pada waktu kita belajar tentang fisika misalnya atau belajar tentang teknik maka seharusnya kita memiliki suatu kesadaran bahwa hukum-hukum alam yang kita pelajari itu pada hakikatnya adalah hukum-hukum yang mewujudnyatakan kepada kita firman dari alam. Jadi pada waktu kita belajar hukum-hukum alam ini sebenarnya kita belajar firman alam di alam. Dan karena itu maka kita seharusnya menyadari bahwa pada waktu kita belajar tentang hukum-hukum alam itu kita sebenarnya meng-encounter Tuhan sendiri. Ini merupakan hal yang sangat jelas di dalam teks ini ketika dikatakan bahwa Tuhan sebagai kausa prima bekerja melalui alam semesta atau bekerja melalui natural order sebagai second cause atau sebagai instrumennya. Jadi dengan demikian maka ketika kita belajar ilmu alam kita harus menyadari bahwa kita meng-encounter Tuhan sendiri. Dan kita ketika mempelajari hukum-hukum alam itu sendiri kita juga sedang mempelajari firman Tuhan yang diwujudnyatakan di dalam natural order. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan implementasi dari providencia Allah. Providencia Allah juga diwujudnyatakan di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Nah kita melihat di sini bahwa providencia Allah di sini diimplementasikan di dalam sejarah dan politik bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu sangat menarik Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya berurusan dengan Israel. Tetapi Tuhan juga berurusan dengan seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dan ketika Tuhan berurusan dengan seluruh bangsa-bangsa yang lain kita dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan mendirikan kerajaan-kerajaan bagaimana Tuhan menggunakan kerajaan-kerajaan sebagai sarangannya tetapi kemudian bagaimana Tuhan menumbangkan kerajaan-kerajaan yang tidak taat kepada dia dan kemudian Tuhan mengalihkan satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Itu jelas sekali di dalam Alkitab. Nah misalnya kita melihat berkaitan dengan kemaharajaan Asyur. Di situ jelas sekali. Coba kita buka bersama di dalam Yesaya fasal 10. Yesaya fasal 10. Nah Yesaya fasal 10 kita melihat bersama-sama ayat yang kelima. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat kamaraku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawat umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan penjarahan dan untuk meninjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Nah ayat 15 Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya seolah-olah gadang menggerakkan orang yang menggerakannya dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Nah Bapak Ibu di sini jelas sekali Bapak Ibu bahwa Asyur ternyata adalah cambuk murka Tuhan. Dan Tuhan menggunakan Asyur sebagai instrumen untuk menjalankan apa? Penghakimannya terhadap bangsa-bangsa. Tetapi satu hal yang sangat menarik meskipun Asyur digunakan sebagai instrumen. Asyur tetap memiliki kebebasan di dalam dirinya sendiri. Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mempunyai maksud menggunakan Asyur untuk menyatakan kebaikan yaitu menyatakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang murtad. Tetapi di sini Asyur ternyata mempunyai keinginan yang lain pada waktu dia menghancurkan bangsa-bangsa. Pada waktu Asyur menghancurkan bangsa-bangsa dia mempunyai keinginan untuk menyatakan superioritasnya sebagai suatu kerjaan yang besar. Nah jadi dengan demikian kita dapat melihat di sini cara kerja Tuhan adalah Tuhan bekerja melalui tangan Asyur tanpa Asyur sendiri menyadari bahwa Tuhan bekerja melalui dia tetapi mereka mempunyai tujuan yang berbeda. Tuhan mempunyai tujuan untuk menyatakan penghakiman tetapi di sini Asyur mempunyai tujuan untuk menyatakan superioritas. Tetapi kedua tujuan ini berkonferkensi di dalam satu peristiwa yaitu penaklukan dari bangsa-bangsa yang murtad. Nah jadi dengan demikian kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat menggunakan bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa untuk mewujud nyatakan kedapnya. Di sini kita dapat melihat bahwa ini merupakan salah satu salah satu salah satu ilustrasi dari kebenaran yang terdapat di dalam Amsal Fasal ke-21. Di dalam Amsal Fasal ke-21 jelas sekali Bapak Ibu dikatakan di situ bahwa ayat 1 hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ini. Nah Bapak Ibu bukan hanya Asyur kalau kita membaca di dalam kitab Daniel jelas sekali Nebukadnesar juga tidak terlepas dari providencia alat. Bahkan di dalam kitab Iremia Fasal 27 itu jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nebukadnesar dalam pengertian Tuhan menggunakan Nebukadnesar sebagai alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa dan Tuhan telah menyerahkan menyerahkan bumi kepada Nebukadnesar. Itu bahasa yang digunakan di dalam itu teks di dalam Iremia Fasal 27 dan kemudian Tuhan juga mengatakan bangsa-bangsa akan takmu kepada Nebukadnesar bahkan dikatakan bahwa Nebukadnesar adalah hamba dari Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu jelas sekali di sini di sini Bapak Ibu ya Tuhan menggunakan Nebukadnesar sebagai sarana sebagai alat dan kemudian kita melihat di dalam di dalam Daniel sendiri kalau kita membaca kita Daniel secara teratur kita pernah ada suatu peristiwa di mana Nebukadnesar kemudian mengalami penghukuman Tuhan. Dia kemudian tiba-tiba berubah menjadi menjadi mengalami semacam penyakit jiwa. Dia kemudian masuk ke alam tanpa menggunakan pakaian kena embun dan sebagainya sebagai bentuk penghukuman Tuhan karena pada suatu sore dia berdiri di puncak dari istana aja dan kemudian mengatakan bukankah Babel ini aku yang buat jadi begitu megah. Kemudian ada suara dari langit mengatakan bahwa engkau tidak menghormati Tuhan maka engkau akan mendapat penghukuman supaya engkau mengetahui bahwa Tuhan berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia dan Tuhan memberikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu jadi kita dapat melihat jatuh bangunnya kerajaan percaturan politik di dalam dunia internasional itu tidak terlepas dari providencia Allah. Dan di sini para ahli hubungan internasional dan juga para ahli sejarah harus menyadari bahwa harus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia politik maupun dunia sejarah maupun di dalam dunia hubungan internasional di dalam perspektif yang berbeda sebagai seorang Kristen bahwa Allah turut aktif di dalam di dalam setiap peristiwa tersebut. Dan ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia kita hari ini kita perlu melihat bahwa di balik setiap peristiwa tersebut terdapat tangan Allah yang sedang bekerja. Dan karena itu maka kita perlu untuk mengelaborasi kita perlu untuk memahami dan kita perlu mempelajari jejak-jejak Allah atau jejak-jejak providencia Allah di dalam dunia internasional maupun di dalam sejarah maupun di dalam dunia politik. Ini merupakan suatu hal yang perlu membuat kita menyadari tentang kebenaran providencia Allah di dalam bidang itu. Nah kemudian ketiga providencia Allah juga mencapuk kehidupan manusia secara individu. Bapak Ibu kehidupan providencia Allah bukan hanya mencapuk natural order bukan hanya mencapuk politik kehidupan bangsa-bangsa tetapi bahkan bahkan kehidupan manusia secara individu pun tidak terlepas dari providencia Allah sebagai objeknya. Misalnya di dalam Masmur 139 kita membaca disitu Masmur 139 ayat 14 sampai 17 Masmur 139 ayat 14 sampai 17 Nah disitu Daud mengatakan dengan jelas Bapak Ibu ya bahwa Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terhitung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya Nah Bapak Ibu jelas sekali disini dan ayat 17 dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah betapa besar jumlahnya Nah teks ini mengatakan bahwa bahkan hari-hari hidup kita yang akan dibentuk sebelum ada satu pun juga Allah telah mengetahuinya dalam pengertian Allah telah mengetahuinya Nah Bapak Ibu kehidupan kita sebagai individu tidak terlepas dari providencia Allah Bahkan kepada Nabi Yeremia di dalam Yeremia fasal 1 ayat 15 Tuhan mengatakan bahkan sebelum engkau mengenal aku di dalam rahim ibumu aku telah menentukan engkau menjadi Nabi atas bangsa-bangsa kepada Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 ayat 15 bahwa Tuhan telah memanggil dia bahkan di dalam kandungan ibunya untuk menjadi rasul Nah jadi kita dapat melihat disini Bapak Ibu ya bahwa providencia Allah nyata di dalam kehidupan dari masing-masing individu yang ada di Alkitab ini dan juga kalau kita melihat providencia Allah itu bekerja di dalam apa? di dalam keputusan yang diambil oleh manusia misalnya dalam kasus penjualan Yusuf disitu jelas sekali dikatakan bahwa memang satu perspektif mengatakan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual Yusuf karena mereka benci terhadap Yusuf tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam penjualan Yusuf itu kita melihat di dalam kejadian fase 45 ayat 5 sampai 8 kejadian 45 ayat 5 sampai 8 nah disitu suatu ketika ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya Yusuf kemudian memberikan interpretasi yang terhadap peristiwa penjualannya ke Mesir ayat 5 sampai 8 tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong nah Bapak Ibu jelas sekali maksud dari saudara Yusuf adalah membunuh Yusuf tetapi sebenarnya dibalik peristiwa penjualan itu terdapat Allah yang bekerja dan ketika Allah bekerja jelas teks ini mengatakan bahwa Allah berupaya melakukan hal itu untuk apa untuk menjamin kelangsungan keturunan bahkan mereka yang menjual Yusuf dan dikatakan disini bahwa bahwa Allah bertujuan untuk memelihara kehidupan jadi kita melihat satu sisi saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan tujuan untuk membunuh Yusuf tetapi tujuan Tuhan adalah memelihara kehidupan seluruh bangsa Israel nah jadi kita melihat Tuhan bekerja di dalam kebebasan manusia Tuhan bekerja melalui kebebasan manusia dan Tuhan tidak meniadakan kebebasan manusia karena kebebasan manusia Tuhan yang memberikan jadi Tuhan tidak mungkin meniadakan Tuhan Tuhan bekerja untuk bekerja di dalam melalui dan mengarahkan kebebasan ini tetapi bukan meniadakan nah tetapi disini kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam keputusan manusia pun Tuhan bekerja dan juga kita melihat Tuhan juga bekerja di dalam hal-hal yang kadang-kadang kita pandang sebagai hal yang mungkin tidak signifikan misalnya di dalam Lukas fasal 12 ayat 7 Tuhan Yesus bahkan mengatakan rambut kepala kita pun terhitung dan yang jelas sekali Tuhan bekerja di dalam kehendak dan juga di dalam tindakan kita coba kita lihat Filipi fasal 2 Bapak Ibu ya Filipi fasal 2 ayat yang ke-12 sampai 13 disitu dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya nah jadi disini kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia sebagai individu di dalam keputusan keputusan yang kita ambil di dalam pikiran-pikiran kita di dalam tindakan-tindakan kita di dalam gendak kita tetapi sekali lagi saya mau katakan ini bukan berarti Tuhan meniadakan kebebasan kita Tuhan sebagai Allah yang maha bijaksana dapat menggunakan kebebasan itu sesuai dengan naturnya dan Tuhan dapat menunaikan rencananya melalui kebebasan kita jadi disini para ahli psikologi ketika mempelajari tentang jiwa manusia providensi Allah di dalam jiwa manusia pun perlu untuk mendapat tempat jadi kita tidak hanya melihat sike atau jiwa manusia itu sebagai sesuatu yang yang independen pada dirinya sendiri tetapi kita harus melihat bahwa providensi Allah pun menjadikan sike manusia itu sebagai objeknya dengan cara yang sangat dengan cara yang sangat unik dan cara yang tentunya sangat bijaksana dan kemudian kita melihat providensi Allah juga mencakup hal-hal yang kadang-kadang dalam kehidupan kita itu tidak signifikan misalnya pengundian dengan dadu Amsal 16 ayat 33 Bapak Ibu kita membaca Amsal 16 ayat 33 itu jelas sekali mengatakan seperti demikian undi dibuat di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan undi dibuat di pangkuan tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan kemudian Matthew 10 ayat 19 juga mengatakan bahwa bahwa burun pipit jatuh di bumi pun itu tidak tanpa kehendak Tuhan bayangkan burun pipit jatuh ke bumi pun tidak tanpa kehendak Tuhan nah jadi dengan demikian kita melihat disini bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya adalah objek providencia alam seluruh alam semesta ini memiliki dimensi personal seluruh alam semesta ini terhubung secara secara organis dan seluruh alam semesta ini mempunyai tujuan yang jelas dan pasti di dalam providencia alam alah kita adalah alah yang aktif bekerja di dalam sejarah aktif bekerja di dalam kehidupan kita sebagai individu aktif bekerja di dalam natural order aktif bekerja bahkan di dalam hal-hal yang kadang-kadang menurut kita tidak signifikan bagi kita tidak tapi bagi Tuhan sangat signifikan dan yang terakhir objek providencia alam juga itu nyata di dalam dosa nah Bapak Ibu inilah yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat intriguing bagi kita orang reform bahwa kita orang reform percaya providencia alam pun mencakup dosa manusia nah kita lihat misalnya di dalam kisah Rasul fasal 4 kisah Rasul fasal 4 ayat 27 dan 28 nah disini orang-orang saleh atau jemaat Tuhan berdoa begini sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus jadi mereka melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau rapi tetapi dikatakan di ayat ke-8 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya penjualan Yesus yang merupakan kejahat yang sangat keci itu tidak terlepas dari rencana atau providencia Tuhan nah Bapak Ibu ini sesuatu hal yang sangat membuat kita kadang-kadang bingung bagaimana sebenarnya nah Bapak Ibu kita harus memahami bahwa Tuhan memiliki rencana atas segala sesuatu nah berkaitan dengan masalah dosa kita harus melihat secara proporsional bahwa di dalam dosa itu kita bisa membedakan tiga hal pertama tindakan untuk melakukan dosa itu sendiri kedua kita dapat melihat dosa atau deformitas itu sendiri dan ketiga kita dapat melihat bahwa ada namanya hukuman terhadap dosa nah providencia Allah itu aktif bekerja di dalam ketiga aspek ini secara berbeda-beda terkait dengan aspek kekuatan untuk melakukan sesuatu terkait dengan aspek penghukuman terhadap dosa itu jelas sekali Allah bekerja secara aktif spesifik dan efektif untuk membuat kita manusia mampu mengaktualisasikan gedak kita membuat kita manusia mampu mengaktualisasikan tindakan kita tidak mungkin dapat bertindak atau kita tidak mungkin dapat mengaktualisasikan tindakan tanpa adanya kuasa Allah atau tanpa adanya providencia Allah nah demikian juga penghukuman jelas sekali itu merupakan sesuatu yang baik mengaktifkan tindakan kita atau memampukan kita dapat hidup dan bekerja itu merupakan hal yang baik bagi Tuhan makanya dimensi tindakan ini merupakan dimensi karya Tuhan sementara dimensi hukuman juga merupakan dimensi karya Tuhan tetapi bagaimana dengan dosa nah dosa ini jelas sekali Tuhan tidak aktif dan Tuhan tidak Tuhan tidak secara tidak secara fisis ya mengerjakan dosa ini kenapa? ya jelas sekali kalau kita berbicara tentang deformitas Tuhan tidak mungkin berdosa masalahnya jadi Tuhan tidak mungkin bekerja secara secara fisikal untuk memberikan memberikan apa namanya tidak mungkin bekerja secara fisikal untuk membuat kita berdosa atau melakukan dosa dan juga tidak mungkin secara moral karena kalau kita katakan secara moral jelas sekali Tuhan memberintahkan dosa dan dua-dua hal ini tidak mungkin nah kalau begitu bagaimana cara kerja Tuhan dalam kaitannya dengan dosa itu sendiri atau deformitas itu sendiri nah para teolog reform mempunyai beberapa beberapa pandangan mengenai hal ini tetapi beberapa teolog reform sebagai besar teolog reform percaya berkaitan dengan dosa kita perlu melihat dosa sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan tetapi ketika kita mengatakan dosa diizinkan oleh Tuhan itu bukan pengizinan dalam pengertian indiferen pengizinan Tuhan terhadap dosa itu pada hakikatnya adalah pengizinan yang juga melibatkan kehendaknya artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk tidak menghalangi dosa mengizinkan itu berarti mengizinkan dosa berjalan artinya tidak menghalangi dosa berarti kita tidak bisa berarti kita kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan menghendaki untuk tidak untuk tidak Tuhan menghendaki untuk tidak menghalangi dosa lebih tepat dikatakan bahwa Tuhan menghendaki untuk tidak menghalangi dosa bukan Tuhan tidak menghendaki untuk menghalangi dosa tetapi Tuhan menghendaki untuk tidak menghalangi dosa Ini adalah pengizinan Tuhan terhadap dosa. Dan kemudian kalau kita berkata tentang pengizinan Tuhan terhadap dosa ini, itu pasti Tuhan mengizinkan dosa dengan tujuan yang baik. Tuhan bisa saja mengizinkan dosa dengan tujuan untuk menyatakan keadilannya. Tuhan bisa saja mengizinkan dosa untuk menyatakan kasihnya. Yaitu kasihnya dalam pengertian nanti kemudian dia akan memutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan bahkan bisa mengizinkan dosa untuk terjadi dengan tujuan untuk menyatakan kemurahannya ketika dia mengampuni dosa. Tuhan bisa menggunakan dosa sebagai instrumen untuk menyatakan penghukuman. Tuhan bisa menggunakan dosa sebagai instrumen untuk mendidik kita anak-anaknya supaya taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bisa menggunakan instrumen dosa sebagai instrumen untuk menunjukkan kepada kita model atau contoh ketika manusia berdosa. Bagaimana penghukuman Tuhan terhadap dosa. Banyak cara Tuhan bekerja melalui dosa. Tetapi jelas sekali Tuhan tidak akan menghalangi manusia berdosa dalam mengerti Tuhan tidak akan menginterupsi kebebasan manusia untuk melakukan dosa karena kebebasannya Tuhan yang berikan. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan dapat mengarahkan dosa. Nah itulah sebabnya. Maka Tuhan bisa saja juga bekerja bukan hanya melalui mengizinkan dosa. Tetapi Tuhan juga dapat memutuskan untuk apa? Tuhan juga dapat memutuskan untuk tidak mengekang dosa atau melepaskan kekengan Tuhan terhadap dosa. Tuhan membiarkan manusia di dalam keberdosanya sebagai bentuk penghukuman terhadap manusia. Tetapi secara pasif juga, secara aktif juga, Tuhan dapat membatasi dosa. Tuhan dapat membatasi ekstensivitas dosa, intensitas dosa, dan juga dapat membatasi durasi dari dosa. Tuhan dapat melakukan dengan jalan mengingatkan manusia akan dapat dari dosa. Atau Tuhan dapat juga bekerja dengan jalan memampukan manusia untuk tidak mengaktualisasikan keinginan berdosa. Secara internal. Tetapi Tuhan juga dapat secara eksternal menghilangkan occasion terhadap dosa. Dan kemudian Tuhan juga dapat mengarahkan dosa menuju kepada tujuan yang baik. Tujuan yang dikenalkan oleh dia. Bahkan Tuhan dapat membalikkan dosa menuju kepada sesuatu yang baik. Dalam kasus Yusuf misalnya, kita melihat bagaimana Tuhan membalikkan dosa dari saudara-saudara Yusuf menuju kepada tujuan pemeliharaan. Nah, semuanya menunjukkan kepada kita cara kerja Tuhan terhadap dosa itu merupakan cara kerja yang sangat kreatif. Bagaimana Tuhan pada satu sisi tetap mempertahankan kebebasan manusia di dalam providensianya tetapi di sisi lain Tuhan juga bertindak terhadap deformitas atau dosa itu sendiri. Dengan cara yang begitu bijaksana. Baik dengan mengizinkan, baik dengan membiarkan tetapi juga dapat dengan jalan membatasi dosa bisa juga dengan jalan membalikkan dosa atau mengarahkan dosa menuju kepada sesuatu yang akhirnya bertujuan baik. Ini merupakan cara kerja Tuhan tanpa menyadakan kebebasan manusia. Jadi dengan kata lain, teologi reform mengakui kebebasan manusia tetapi sisi lain, teologi reform juga mengakui providensia Allah yang dapat bekerja di dalam kebebasan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu ya kita dapat melihat bagaimana providensia Allah diwujud nyatakan di dalam natural order, di dalam politik dan sejarah, di dalam kehidupan manusia secara individu, di dalam hal-hal yang menurut kita tidak signifikan tetapi juga di dalam dosa. Nah, sebagai penutup, saya akan mengajak kita untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Heidelberg Katekism tentang apa manfaat yang dapat kita peroleh dari konsep tentang providensia Allah. Nah, jelas sekali di sini dikatakan manfaat apa yang dapat kita peroleh dari providensia Allah? Yaitu agar kita dapat bersabar dalam masa-masa kesusahan, bersyukur dalam masa-masa kemakmuran, dan dalam segala sesuatu yang kemudian mungkin terjadi atas diri kita, kita senantiasa menaruh keyakinan yang kokoh kepada kesetiaan Allah dan Bapak kita bahwa tidak ada apa dan siapapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Karena seluruh ciptaan adalah sedemikian dalam tangannya sehingga tanpa kerendaknya mereka tidak dapat bergerak. Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban nomor 28. Semoga firman Tua ini menguatkan kita, Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih itu firman yang kami sudah dengar pada saat ini, khususnya dalam providensia. Tolong kami untuk dapat lebih memahami hal ini, dan tolong kami untuk dapat bersyukur dan memuji segala kebesaran-Mu di dalam providensia-Mu. Menteri kalah kebenaran firman-Mu agar dapat berakar, bertemu, dan berbuat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.